hati-hati urusan rizki itu seling menghalang-halangi ibadah kita merintang-rintangi ibadah kita membuat kita ragu padahal bapak ibu sekalian urusan rizki itu sebelum kita lahir ke dunia usia 100 hari dalam kandungan ibu nabi sasam bersabda ditulis oleh imam anawawi ad-dimaski dalam kitab arba'in anawawiyah di usia 100 hari usia kalau berapa bulan berarti berapa 3 bulan lebih 10 hari dalam kandungan ibu pernah disitu gak kita atau langsung lahir kita atau dari batu kita keluarnya semua ini yang hadir disini pernah disitu dalam kandungan ibu Allah tetapkan 4 hal diantaranya rizki kita rizki itu sudah ditapkan oleh Allah oh kalau begitu berarti kita gak usah cari rizki dan rizkinya sudah ditapkan Allah yang menetapkan rizki kita kewajiban kita kita berikhtiar tapi yakini rizki itu sudah ditakar oleh Allah tidak akan ketuker kenapa jadi resah kenapa jadi gelisah tenang saja kolbu kita rizkinya sudah ditakar ditentukan jumlahnya oleh Allah coba bapak ibu sekalian kalau rizki itu hasil usaha kita ada anak lahir orang tuanya pengusaha besar meninggal ini yang baru lahir sudah bisa nyari uang apa belum tapi ketika orang tuanya meninggal dapat warisan apa enggak tuh siapa yang menentukan rizki menitakut terusan rizki ya aduh katanya 2020 berapa 3 katanya bakal ada krisis global ketidakpastian ya memang dunia apa gak pasti makanya kolbu kita jangan bersandar kepada yang gak pasti bersandarlah kepada yang pasti yang maha pasti siapa Allah yang memastikan kita itu tauhid makanya gelisah itu sebab diri kita sendiri bersandarnya kepada yang lemah bersandar kepada yang rapuh itulah dunia itulah makhluk tuh orang boro-boro sudah bisa usaha makan aja disuapin oleh ibunya tapi ketika ayahnya meninggal dia dapat warisan jadi siapa yang memberikan rizki itu Allah ada orang dari masa mudanya pontang panting tapi rizkinya cuma segitu banyak gak kerja keras kerja keras kerjanya keras tapi dapatnya segitu inilah pentingnya kita beriman kepada Allah iman kepada takdir Allah supaya tenang kolbu kita kerja yang halal maksimalkan kerja kita dengan cara yang halal kolbu kita tenang karena Allah yang mengatur rizki makanya orang yang dikasih rizki oleh Allah banyak jangan sombong jangan apa jangan sombong karena rizki itu bukan usaha kita usaha itu rizki itu titipan dari siapa dari Allah subhanahu wa ta'ala pemberian dari Allah anugerah dari Allah anugerah dari Allah